Halo Sobat Edson, Salam Pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, Tutor Fisika Edson.ed Kali ini kita akan belajar tentang Fluida Statis. Sekarang kita belajar tentang Fluida Statis. Dari kalimat ini kita tahu bahwa Statis itu artinya tidak bergerak, diam. Nah, apa yang bermaksud dengan Fluida? Fluida di sini adalah jad yang mengalir. Ini artinya jad yang dapat mengalir. Jad yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk. Dapat berubah bentuk. Nah, dari sini bisa kita simpulkan berarti jad yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk disebut Fluida. Itu artinya yang termasuk Fluida berarti apa? Yaitu jad cair dan gas. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan Fluida. Nah, untuk mempelajari sifat-sifat fisis dalam Fluida, itu kita dapat pelajari jika Fluidanya Statis atau Fluidanya tidak bergerak. Jadi, untuk mempelajari sifat fisisnya, kita akan lebih mudah ketika Fluida itu tidak bergerak. Nah, sifat fisisnya apa saja? Nanti akan kita jelaskan di sini. Nah, salah satunya adalah masa jenis. Masa jenis. Masa jenis itu adalah kerapatan suatu benda ya. Kalau dalam fisika itu adalah tergantung dari kerapatannya. Kerapatan zatnya di sini. Masa jenis disimbolkan dengan Rho. Simbolnya ini dibaca Rho. Itu adalah masa dibagi dengan volume zat tersebut. Jadi, untuk masa jenis adalah Rho sama dengan masa per volume. Dengan Rho-nya di sini kita sebut sebagai masa jenis. Satuannya untuk SI-nya adalah kilogram per meter kubik. Kalau, atau bisa juga, kalau bukan SI ya, gram per centimeter kubik. Untuk masanya di sini, berarti masa jenisnya ini satuannya kilogram atau gram. Untuk V di sini, itu adalah volume. Ya, volume zatnya ini bisa meter kubik atau centimeter kubik. Kita lanjutkan. Sekarang kita pelajari tentang tekanan hidrostatis. Jadi, tekanan hidrostatis. Itu adalah tekanan yang digabarkan oleh fluida statis. Artinya fluida yang tidak bergerak. Jadi, jika suatu bejana di sini berisi fluida, maka tekanan yang diterima oleh dasar bejana itu sama dengan berat yang diterima oleh dasar bejana berat fluidanya. Jadi, bisa kita tuliskan untuk tekanan, tekanan itu kan persamanya P, pressure, sama dengan F per A. Jadi, artinya, suatu tekanan hidrostatis, suatu titik, itu adalah berat fluida tersebut dibagi dengan luas penampangnya. Jadi, kalau ini adalah luas penampangnya, kita tuliskan sebagai A, maka tekanannya adalah F per A. F per A. Nah, F di sini adalah berat dari fluidanya. Kita tuliskan ya. Ini adalah berat dari fluida. Kita tahu berat itu adalah masa kali percepatan gravitasi. Jadi, bisa kita tuliskan P sama dengan M kali G per luas penampangnya. Nah, jika suatu fluida di sini masanya, itu kita tahu bahwa hubungannya dengan masa jenis sudah kita lihat di sini. Jadi, Rho itu kan masa per volume ya. Jadi, dari sini Rho itu adalah masa per volume. Sehingga, kalau kita mau memasukkan atau mensubstiskan masanya adalah Rho kali volumenya. Artinya, masa jenis kali volumenya. Jadi, bisa kita tuliskan di sini. Jadi, tekanannya di sini adalah masanya itu adalah Rho kali volume kali G per luas penampangnya. Ini luas penampang yang di bawah permukaan bejana tersebut ya. Nah, volume di sini, kita tahu kalau ini berbentuk tabung, maka yang dimasukkan dengan volume adalah adalah luas alasnya kali tingginya. Kita tingginya, kita misalkan H. Jadi, volume dari suatu fluida di sini adalah A kali H. Betul ya? Jadi, volume fluida di sini adalah kita tuliskan Rho kali A kali H. Kali G lagi per luas penampangnya. Nah, luas penampang yang di sini kan sama dengan yang di bawah sini. Jadi, bisa kita coret. Sehingga, tekanan hidrostatis itu bisa kita tuliskan Rho masa jenis fluidanya kalikan G kalikan H-nya. Nah, ini adalah tekanan hidrostatisnya di mana P-nya itu kita sebut sebagai ya tekanan hidrostatis. tekanan hidrostatis satuannya adalah Newton per meter persegi. Kalau Rho-nya sudah jelas masa jenis. Oke, Sobat Heson? Sebagai contoh soal, di sini kita buatkan contoh. Sebuah bejana dengan tinggi air 30 cm. Seperti gambar. Jadi, saya gambarkan dulu di sini. Misalnya seperti ini. Akhirnya, ini adalah 30 cm. lalu di sini ada ikan di sini. Saya misalkan di sini, ikannya di sini. Jadi, sedang melihara ikan di sini ya. Oke. Jarak dari ikan, dari dasar ini adalah 10 cm. jika masa jenis air 1 gram per cm kubik, tentukan tekanan hidrostatis tekanannya hidrostatis yang dialami ikan. Oke. Ya, di sini kita tuliskan G-nya adalah 10 m persekon kuadrat. Nah, dalam gambar ini terlihat ada bejana ya. Airnya setinggi 30 cm. Kemudian, di dalamnya ada ikan. Ikan berada 10 cm dari dasar bejana. Pertanyaannya adalah tentukan tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Nah, di sini kita tahu bahwa untuk tekanan hidrostatis itu adalah P-nya tekanan hidrostatis adalah Rho kali G kali H. Nah, harus dipahami H ini apa? H di sini adalah kedalaman. Jadi, artinya apa? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh berat fluida di atasnya. Jadi, artinya ikan ini akan menerima beban berat dari jad cair atau fluidanya di atas ikannya. Berarti H itu adalah diukur dari permukaan hidrostatis ke ikan. nah, ini adalah H-nya. Berarti di sini untuk menghitung H-nya berarti kita kurangi ketinggian fluidanya adalah 30 cm dikurangi dari dasar bejana adalah 10. Berarti H-nya adalah kedalamannya 20 cm. Oke? Di sini harus kita satuan meter ya. jadi di sini M-nya adalah 0,2 meter. Di sini roh air ya, dikestahui roh air 1 gram cm kubik. Jadi, harus kita ubah juga dalam kilogram per meter kubik. Jadi, kalau 1 gram per cm kubik, ya, kita sudah belajar konversi ya, ini akan jadi 1000 kilogram per meter kubik. G-nya 10. Jadi, kita masukkan tekanan hidrostatinya adalah roh-nya adalah 1000 G-nya adalah 10 di sini H-nya adalah 0,2 sehingga bisa kita tuliskan di sini ini bisa kita coret jadinya 2000 nah, satuan tekanan hidrostatis adalah Newton per meter persegi. Oke, seperti itu. Pada kenyataannya, tekanan hidrostatis juga dipengaruhi oleh tekanan udara luar. Jadi, jika ini ada fluidanya, jadi udara luar itu juga punya tekanan. Punya tekanan di sini yang kita sebut sebagai simbolnya adalah P0. Jadi, P0 di sini adalah tekanan udara luar. Sini ya, tekanan udara luar. Oke. Nah, untuk tekanan udara luar pada ketinggian 0 meter jadi diukurnya dari permukaan laut pada ketinggian 0 meter itu adalah 1 atmosfer. Ya, jadi disingkat ATM ya, ini adalah dalam atmosfer. Artinya, nah, untuk 1 atmosfer itu senilai dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Jadi, jika tekanan statis yang diterima oleh dasar bejana yang kedalaman bejananya adalah H, maka bisa kita simpulkan untuk tekanan totalnya, tekanan total hidrostatis adalah P sama dengan P0-nya ditambah Rho G H. Ini adalah tekanan total pada Vlida atau tekanan hidrostatis total. Oke, Sobat Edson, sekarang dulu video materi tentang Vlida statis. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam Pintar! Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson. Salam Pintar! Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.